Hasil awal otopsi dari 6 mayat sandera yang ditemukan di terowongan Khan Yunis dibeberkan militer Israel. Seperti diketahui, 6 jasad itu dievakuasi setelah IDF melakukan operasi militer pada Senin 19 Agustus 2024. IDF menyatakan hasil awal otopsi menunjukkan bahwa para sandera itu terluka karena peluru. Dikutip dari tribunios, 6 sandera yang tewas itu adalah Alex Danzig, Yagyav Butchtaf, Haim Perry, Yoram Metzger, Nadav Popelwell, dan Avraham Monder. Kenamnya diketahui memiliki bekas luka tembakan. Rupanya selain mengotopsi mayat para sandera, Israel juga melakukan hal yang sama pada 4 jasad lain. Diketahui 4 jasad itu ditemukan di dekat para sandera di Khan Yunis. Militer Israel menduga mereka adalah para pejuang Hamas. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tak ada bekas luka tembak di tubuh mereka. Investigasi Israel menunjukkan 4 militan Hamas itu mati lemas saat kebakaran terjadi di dalam salah satu terowongan. Aida menduga keempat Hamas itu tewas lantaran menghirup asap selama kebakaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.